Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Selamat siang guys Gambar di depan tadi itu lagi viral ya Dimana ada pertarungan antara dua manusia atau jawara Dua orang melawan sepuluh orang Ceritanya ya guys kalau gak salah ya yang lagi viral akhir-akhir ini Di namanya Carok apa gimana ya Itu di Madura Pertarungan itu dinamakan Carok Nah pemenangnya dimenangkan oleh dua orang Dan salah satunya memakai cincin batar besi guys Entah itu bener atau tidak Kita jadi ada ide konten ya Seperti ini guys Biasa ya kalau orang Indonesia itu makin viral itu makin dicari Makin dibahas Ya semoga saja bener Tapi cerita dibalik itu Saya juga akan Ada cerita loh guys Nanti kita contohnya ya Di dalam kotak ini Adalah batu-batuan yang berwarna hitam Memang saya sengaja masukkan dalam satu kotak besar ini guys Kenapa? Karena biar ketika ada yang mencari Salah satu batu berwarna hitam itu Saya gak bingung nyari di banyak antara kotak-kotak yang lain Nah di antara warna hitam ini ada batar besi Batar besi yang beraneka ragam Kemungkinan besar ada dua karakter batar besi disini Dimana batu itu Yang sedang viral dan booming Karena dipakai oleh pemenang carok di Madura Dua orang melawan sepuluh orang Tanpa luka sedikitpun Yang meninggal dunia Itu lawannya sekitar Empat orang atau tujuh orang ya Saya juga Tidak Pernah baca cuman Tidak itu apa Tidak ingat ya guys Nah ingat-ingat kembali Kemarin pada rame di grup-grup batu Di beberapa momen gitu ya Itu memakai ternyata memakai batar besi Entah itu bener atau enggak Ya koreksi ya Kalau enggak bener Mohon maaf Tapi semuanya kalau bener Saya juga mau ikut-ikutan Ternyata batar besi Batar besi berwarna hitam Dan saya akan ada cerita beberapa Kita ambil beberapa batu batar besi disini Ya Ada tiga ya Tiga karakter batu batar besi guys Oke kita Inggirkan lagi ini Ngeri sekali disini guys Di depan anda ini Ada beberapa jenis batu batar besi Saya sambil nyari sampelnya Besinya dulu Karena ada besi batar besi kurusani Ya di antara ini juga Ada batar besi kurusani Yang harus kita cek Nah ini guys Ya Oke Ini semua batu batar besi Ada yang mengandung hiok Ada yang enggak Ada yang hitam legam Ada yang warnanya kesilveran Kalau dari pengamatan yang ada di berita Itu yang di atas ini Itu warnanya batunya kehitaman Karena batu warna kayak gini pun Kalau dari jarak cowok terlihat hitam guys Nah Kelebihannya Coba nanti tak nyalakan flashnya Iya Semoga saja lebih terang ya Sebenarnya terang banget ini guys Cuman ya Mungkin Posisi pencahayaannya Bagaimana ya Oke Kenapa batar besi Saya ceritakan ya Kenapa batar besi itu Dikebumen sendiri Itu Menjadi batuan-batuan legenda Batuan-batuan yang terkenal Bukan hanya sebagai Akik Perhiasan Tapi memang juga terkenal sebagai Ageman-ageman Ya Terlepas dari Ini itu Ini itu Kita bahas Yang Nyata aja ya Jadi memang benar Ini lebih kuat ya Ya Jadi Kenapa Orang zaman dulu itu Percaya batu ini memiliki Bisa diisi dengan beberapa energi Terlepas energi itu Energi alam Energi kodam Atau yang lain-lain Saya tidak mau menceritakan Cuman ada beberapa cerita Kemarin belum lama Entah beberapa bulan yang lalu Teman saya Sahabat MG Yang bekerja di Freeport Ini cerita ya Dia memesan batar besi Kursani Dan setelah Beliau pulang Karena dia berasal dari Cilacap aslinya Pas lagi libur Beliau pulang Di Cilacap Dan Sengaja Main Ketempat Master Golden Membawa adik-adiknya Dan milih bahan-bahan Batar besi Ada batar besi merah Ya Dan lain-lain Untuk digosok guys Ya Untuk digosok Dan katanya Itu Mau diisi sendiri Karena Tahu sendiri di Papua Walaupun terjadi Freeport Dilindungi Tapi tetap ada Ya Jaga-jaga Apalagi di Cilacap Tahu sendiri Pergaulannya Terutama anak-anak mudanya Ya apalagi yang deket pelabuhan Nah Beberapa Mungkin belum ada Satu bulan berselang Setelah Beliau datang Beliau mengirimkan video Ini mas Adik saya Kena bacok Kayak gitu Ini cerita nyata ya guys Kalau masih itu Tekstnya masih ada Di WA saya Ini liahi kenapa mas Iya Adik saya itu Kena bacok Cara jojanya ini Kejadian kelitih Jadi Anak muda sana Yang gabut-gabut itu Malam-malam Di atas jam 12 Itu tanpa alasan Tanpa Masalah Membawa parang Terus Membabibuta Membacok Semua yang ditemui Dalam perjalanannya Nah itu kan mirip Kelitih-kelitih itu Ya kegiatan kriminal Yang dilakukan Oleh Remaja Dan sepantaranya Yang dilakukan Di Jogja Karena sebutan Kelitih itu Ya dari asalnya Dari Jogja Nah itu Temennya Katanya itu Jarinya itu Sampai putus-putus Ya karena Ya itu Tersabut parang Pedang Nah adiknya itu Adik kandung itu Itu Kena Punggungnya Bajunya sobek-sobek Cuman tidak tembus Jadi Benar-benar Hanya garis-garis Saja Nah itu Katanya menggunakan Batu yang Diisi oleh Bapaknya sendiri Salah satunya adalah Batu batar besi Nah Kenapa batar besi Sudah sejak dulu Mau batar besi merah Mau batar besi Kursani Batar besi Hitam legam Ya Itu Itu Dipercaya Itu Mampu Menyimpan Energi Lebih kuat Saya gak tau Itu energi kodam Atau energi Apa ya Itu lebih kuat Daripada batuan-batuan Yang lain Karena ada unsur Yang namanya Unsur Hematit Atau besinya Dalam Dunia-dunia seperti itu Unsur besi itu Digambarkan panas Menyimpan energi panas Yang kuat Ya Nah ini salah satunya Ini batar besi Kursani Ini cerita nyata Yang tadi saya ceritakan ya guys Saya hubungan langsung Ya bahkan saya Pengen nyoba Kalau saya ikut Ngisi batu Apa boleh Mas Ya boleh saja Tapi nunggu Karena ngisinya itu Menggunakan Wirit-wiritan Nunggu Ada temannya Kayak gitu Ya buat Punya-punya ya guys Ya kita tidak Akan Jadi jumawa Hanya karena Batu itu Tapi Kita juga tidak akan Mempertaruhkan Semua itu Hanya karena batu Ya Buat pengalaman Saja guys Ya Oke Ini batar besi Kursani Perbedaannya dengan Batar besi yang lain Ya Ini adalah Dia mampu nempel Magnet Dan nempel Besi kecil Nah Sejatinya Kursani itu terlihat Hitam Dalam beberapa momen Tapi ada batu yang Batar besi lebih hitam lagi Daripada Kursani Ya Ini hitam legam loh guys Mengerikan sekali Kalau dibandingkan ini Kursani tetap Kelihatannya jadi Agak Merah-merahan Dan kesilver-silveran Ini batu batar besi Black hole Atau kita sebut Kalau keling itu Tidak sehitam ini guys Ini memang Ditemukan hanya Satu bahan Dan Hanya satu-satunya ini Nempelnya lumayan kuat Warnanya hitam pekat Hitam legam Ya Bahkan melebihi Batar besi keling Ya Nih Ini batar besinya Ya Kalau ini tidak nempel Besi kecil Mau bagaimanapun Oh iya guys Saya sambil jelaskan lagi Beberapa masih salah paham Tentang batar besi Dikiranya batar besi Dia itu Nempel magnet Yang hanya magnet mainan Jadi ada beberapa Batu batar besi Yang memang Magnet mainan Itu magnet yang kecil Itu nempel Ada beberapa Yang sama sekali Tidak nempel Atau tidak terasa nempel Karena apa Standar pengetesan Batu batar besi Itu menggunakan Magnet neodeum Magnet yang kuat Yang kita tes itu Mineral besinya Bukan Ini besi Bukan Ini batu Bukan besi Ini mempunyai Mineral besi Dan kita cek Itu menggunakan Magnet neodeum Toh kalau Batu itu Bukan batar besi Dia tidak akan Nempel magnet Ya Nah Dia tidak akan Nempel magnet Mau bagaimanapun Saranya Ini tembus Ini tembus ya Sebenarnya Cuman senternya Jelek Kayak gini Jadi Masih ada saja Yang salah paham Dan menganggap Batu saya bukan Badar besi Oh Alah Jadi Saya sudah sering Bahan menjelaskan Ketika konten Badar besi Seperti itu Cuman Ya mungkin Tidak paham Atau tidak Tidak nonton Pas lagi Kontennya Yang badar besi Atau gimana Dikira Wah gak nempel Mas Ini jasper merah Biasa Ini mas Ini kata teman-teman Saya Ini jasper merah Biasa Dan ini bukan Badar besi Teman yang mana Itu Saya bilang Sini Tak kirimin magnetnya Saja Kirimin Karena Beliau membeli Batu Badar besi Tapak jalak Itu termasuk Sangat langka Harganya agak Berbeda Dikira Bukan badar besi Jadi tak kirimin Gratis Kesana Buat ngecek sendiri Saya bergaransi Apu bilang Gak nempel magnet Itu uang kembali 100% Gak dipotong Gak apa Tapi kalau Alasannya Di ini Bukan badar besi Itu ya Salah besar Dan saya Tidak Mau disalahkan Dengan salah Kayak gitu Kecuali Di tes Dengan magnet Kayak ini Gak nempel Sama sekali Karena untuk Beberapa batu Yang memang Bukan badar besi Itu gak akan nempel Ya Seperti itu Oke Batuan di hadapan ini Batuan lagi viral Ya Ini batu kayak gini Ada kehijau-hijauan Kadang membentuk Laval Ini batu 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 besi Kursani Yang nempel Benda-benda Kecil Ya Ini salah satu Varian batu besi Endemic Kebumen Ini batu besi Hitam Ada yang nyebutnya Keling Tapi keling Tidak sehitam ini Maka dari itu Saya sebutnya Black hole Hitam Keleng Bukan keling lagi Karena keling Sejatinya agak silver Juga Ini nempelnya Bagus Hitam Ini yang kayak dipakai Macarok Kayak gini Modalnya panjang Nah Seperti ini Ya Itulah sejatinya Cerita dari batu Batu besi Maka dari itu Tidak heran Di berbagai tempat Apalagi orang yang Sering konflik itu Ya Suka Memakai batu Batu besi Terlepas itu Dikasih isian Atau enggak Dari energi Alamnya saja Dia memiliki energi Panas Ya Satu Kedua Dia juga Katanya Itu memancarkan Inframerah Ya Jadi Bukan hanya Memiliki energi Panas saja Dia juga Mampu Menginduksi tubuh Agar Peredaran darah Itu lebih baik Ya Itu ceritanya Oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita Terlepas dari semua itu Itu adalah Kejadian alam Siklus alam Dan Semua itu Ada yang namanya Takdir Ya Bila sudah takdirnya Mati Ya tetap akan mati Bila takdirnya Hidup Ya tetap akan hidup Sekuat apapun manusia Itu tidak terlepas Dari yang namanya Takdir Dan Selemah Apapun manusia Itu juga tidak Akan terlepas Dari yang namanya Takdir Jadi Mau manusia Kuatnya Gimanapun Kalau takdurnya Mati Tetap mati Dan Inilah pesan yang bisa saya sampaikan Semoga Sahabat MQ Di Luaran sana Bisa lebih bijak Ya Menanggapi semua masalah Dalam kehidupan Yang jelas Kita manusia Memiliki Tuhan Kita manusia Memiliki Sosok pengatur Dalam kehidupan Jadi kita tidak perlu Risau Yang kita perlukan Hanya berdoa Dan berdoa Semoga Doa kita selalu Dalam keadaan Sehat walafiat Selalu dalam lindungannya Dan Barokah Selalu dalam seharian Saya pamit Tundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Baratuh Semua Mantap Joss Woyowoyow Lanjut Takar Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati